Kitab Ezra, Pasal 6 Campur tangan Tuhan melalui Raja Darius Demikianlah, Raja Darius mengeluarkan perintah agar diadakan penelitian dalam arsip-arsip di Babel, tempat penyimpanan dokumen-dokumen. Dokumen surat keputusan itu ditemukan di Istana Ahmeta, di Provinsi Media. Isinya demikian. Surat Keputusan Pada tahun pertama, masa pemerintahan Raja Koresh telah dikirim surat keputusan mengenai rumah Tuhan di Yerusalem, tempat orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban. Rumah Tuhan itu harus dibangun kembali, dan dasarnya harus kuat. Tingginya 60 hasta atau 27 meter, dan lebarnya 60 hasta. Dasarnya terdiri dari tiga lapis batu-batu besar dan satu lapis balok-balok kayu baru. Semua perongkosan akan diambil dari rumah perbendaraan kerajaan. Benda-benda dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari rumah Tuhan harus dibawa ke Yerusalem dan dikembalikan ke rumah Tuhan. Lalu Raja Darius mengirim berita kepada Tatnai yang menjabat sebagai kepala daerah di sebelah barat Efrat, Syetar Busnai, dan pejabat-pejabat lain. Janganlah mengganggu pembangunan rumah Tuhan itu, dan jangan merintangi kepala daerah Yehuda dan pemimpin-pemimpin yang lain dalam pekerjaan mereka. Biarkan rumah Tuhan itu dibangun di tempatnya semula. Selain itu, aku memutuskan agar kalian menanggung biaya pembangunan rumah Tuhan orang Yahudi itu sepenuhnya yang diambil dari pajak yang kalian kumpulkan di daerah kawasan kalian. Berikan kepada para imam di Yerusalem semua sapi jantan muda, domba jantan, dan anak domba yang mereka perlukan untuk persembahan kurban bakaran kepada Allah semesta langit. Juga gandum, anggur, garam, dan minyak zaitun tiap-tiap hari. Dengan demikian, mereka dapat memberikan kurban persembahan yang menyenangkan Allah semesta langit dan mendoakan kesejahteraan Raja dan Putra-Putranya. Siapa yang mencoba mengubah keputusan ini dengan cara apapun, tiang rumahnya akan dicabut sebatang untuk dijadikan tiang gantungan. Dan dia sendiri akan digantung di situ, sedangkan rumahnya akan dijadikan reruntuhan. Allah yang telah memilih kota Yerusalem untuk tempat kediaman namanya akan menghancurkan setiap Raja dan Bangsa yang mengubah perintah ini dan merusak rumah Tuhan itu. Aku, Darius, telah mengeluarkan keputusan ini. Taatilah dengan setia. Gubernur Tatnai, Syetar Busnai, dan rekan-rekan mereka langsung menjalankan perintah Raja Darius itu. Pekerjaan selesai, rumah Tuhan ditahbiskan. Para pemimpin Yahudi meneruskan pekerjaan mereka dengan lancar dan mereka mendapat dorongan semangat yang besar dari nubuat serta khutbah Nabi Hagai dan Nabi Zakaria Putra Ido. Akhirnya rumah Tuhan itu selesai, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Israel dan diputuskan oleh Koresh, Darius, dan Artah Sasta, Raja-Raja Persia. Rumah Tuhan itu selesai pada hari yang ketiga bulan Adar atau tanggal 18 Februari, tahun ke-6 masa pemerintahan Raja Darius. Kemudian dengan penuh sukacita, para imam, orang lewi, dan segenap penduduk merayakan pentahbisan rumah Tuhan. Dalam upacara pentahbisan itu, dipersembahkan 100 ekor sapi jantan muda, 200 ekor domba jantan, 400 ekor anak domba. Juga dipersembahkan 12 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk ke-12 suku bangsa Israel. Kemudian para imam dan orang-orang lewi dibagi-bagi menurut tugas pelayanan mereka bagi Allah seperti yang telah ditetapkan dalam kitab Musa. Pada tanggal 14 bulan pertama atau hari pertama bulan April, orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan itu merayakan pascah. Pada waktu itu, para imam dan orang lewi telah menyucikan diri. Orang-orang lewi menyembelih anak domba pascah untuk semua orang yang pulang dari pembuangan itu, untuk saudara-saudara mereka, yaitu para imam, dan untuk diri mereka sendiri. Beberapa orang kafir yang ditempatkan di Yehuda telah meninggalkan kebiasaan mereka yang amoral dan turut dengan bangsa Israel menyembah Tuhan ala Israel. Mereka itu bersama-sama dengan seluruh bangsa Israel makan perjamuan pascah dan memperingati hari raya roti tak beragi selama tujuh hari. Seluruh negeri bersuka cita karena Tuhan telah membuat Raja Asyur bermurah hati kepada bangsa Israel dan membantu pembangunan rumah Tuhan ala Israel. Terima kasih telah menonton!